Asosiasi Besi dan Baja Indonesia, IISIA, mengeluhkan perunuran permintaan besi dan baja tahun ini. Gejolak politik dan pelemahan nilai tukar dinilai menjadi penyebab utama. Menurut Ketua Asosiasi Besi dan Baja, IISIA, Irfan Kamal Hakim, dalam kuartal ketiga 2014, permintaan besi dan baja turun hingga 5-10 persen. Sementara pada kuartal kedua, permintaan besi dan baja naik 5,7 persen. Irfan mengatakan, selain sentimen dalam negeri, faktor global juga ikut menyeret permintaan komoditas ekspor ini. Rencana kenaikan suku bunga defat dan pelemahan ekonomi global menjadi kendala industri besi dan baja. Fluktuasi rupiah juga dinilai menyulitkan industri dalam penjualan dan pengadaan. Untuk itu, IISIA berharap pemerintah mendatang dapat mengurai hambatan industri besi dan baja. Persoalan politik itu soal lain lagi, sehingga akibatnya cukup banyak permintaan yang datang dari pasar pada hari-hari di sepanjang kuartal ketiga tahun 2014, itu yang kemudian menunda. Nah, bagi kami di industri, kalau terjadi penundaan, maka dampaknya adalah operasi pabrik tidak bisa 24 jam. Atau bagi mereka yang memproduksi 2 shift, turun menjadi 1 shift. Nah, kita berharap situasi ini tidak berlangsung lama. Memang belum ada jawaban pasti terhadap nilai cukup, tapi kita berharap dengan pemerintahan baru nanti, kondisi nilai cukup ini bisa segera.